Beralih ke informasi lainnya, Sandra Dewi menyatakan akan melarang suaminya Harvey Moes jika mengetahui adanya kerjasama dengan perusahaan BUMN. Pernyataan ini disampaikan saat ia dihadirkan sebagai saksiki dalam sidang kasus dugaan korupsi tata niaga Timah yang melibatkan Harvey di PT Timah TBK. Dalam persidangan ketua majelis, hakim bertanya mengenai profesi suaminya dan Sandra menjelaskan bahwa suaminya hanya pengusaha batubara, bukan pengusaha Timah. Ia menegaskan jika sejak awal mengetahui kerjasama tersebut melibatkan BUMN, maka ia akan melarang suaminya karena risiko yang tinggi. Sandra mengaku khawatir setelah melihat pengalaman beberapa rekannya yang akhirnya terjerat masalah hukum sejenis. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!